Intro Seribuan warga kota Sibolga dan Tapan Lutengah hadiri peningatan Israq Mikraj Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah atau 2019 Minadiyah di pelataran Masjid Agung Sibolga Jaya Ahmad Yani pada Sabtu malam kemarin 20 April 2019 Intro Peringatan Israq Mikraj Nabi Muhammad SAW tahun ini mengusung tema dengan Peringatan Israq Mikraj Nabi Muhammad SAW mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangkaan cetak generasi yang berakhlakul karima Israq Mikraj ini menghadirkan warasumber Dr. TGH Muhammad Jalil Maji LCMA atau yang lebih populer dengan sebutan Tuan Guru Bajang Selain Tuan Guru Bajang Peringatan Israq dan Mikraj ini juga menghadirkan pembaca tilawah Al-Quran Kori Internasional asal Nusa Tenggara Barat Shamsuri Firdaus Kori Internasional asal Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum Pada kesempatan ini Sarfi juga mengajak umat Islam menjauhi fitnah, ribah dan berburuk sangka Karena perilaku tidak terpuji ini sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Pada peristiwa Israq Mikraj Ia berharap si Bolga dan semua erit politiknya mempertentangkan etika politik yang baik santun dan mendidik Tidak tinggal Jangan hanya sekadar peringatan Yang kedua Dalam peristiwa Israq Mikraj ini Diperlihatkan kepada Nabi Ada beberapa kejadian yang luar biasa Salah satunya Diperlihatkan oleh Kepada Nabi Ada orang yang keluar lidahnya Diguntingnya terus Yang kemurian Diguntingnya Menjirik kesakitan Menjulur lagi diguntingnya Menjulur lagi diguntingnya Rasul bertanya kepada Jibril Ini Angkatan apa Jibril? Dicawab Inilah contoh umatmu di dunia Sukunur Mempitnahuran Kedua Ribah Ketiga Memaki-maki orang Kampik Tukang hasut Denki SMS Susah Melihat orang senang Senang melihat orang susah Betul apa tidak Ibu-Ibu? Bahkan politik Lebih pintar puluh Inilah dari orang Jakarta Membahas Politik Tidak tahu masalah Kirim Melalui becoh Beritahuat Aiko digunting Beda kita nanti Kepala kantor Kementerian Agama Assalamualaikum Rahmatullahi Sementara itu Al-Ustadz Muhammad Jainul Madzi Dalam tausiahnya Mengajak umat Islam Bisa memahami Makna dan arti Islam Yang mendasar Yaitu Perdamaian Dan keselamatan Tuan Guru Bajang Mengatakan Islam itu Artinya adalah Keselamatan Maka siapapun Yang mengaku Beragama Islam Misi utamanya Adalah Menghadirkan Kedamaian Dan keselamatan Bagi seluruh alam Selain harus Memahami Arti Islam Yang mendasar Umat Islam Kata TGB Juga harus Memahami Arti iman Yang sesungguhnya Iman Kata TGB Makna Mendasarnya Adalah Memberikan Rasa aman Maka Kombinasi Islam Dan iman Adalah Menghadirkan Kedamaian Dan keselamatan Orang Islam Yang beriman Menjaga Tangan Dan pisangnya Agar tidak Mencelakakan Orang lain Begitu Kata Assalam Dirubah Menjadi Islam Artinya Tidak Hanya Sekedar Perdamaian Artinya Tidak Hanya Sekedar Keselamatan Tetapi Membawa Kepada Keselamatan Menghadirkan Perdamaian Dan kedamaian Maka Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Mengajar Para sahabat Belum Salah Satu Petua Yang beliau Sampaikan Al-Muslim Man Man Salim Al-Muslim Min Lisan Al-Wayyadih Bapak Ibu Bersanak Semua Hadir Al-Hadirat Orang Islam Itu Kabar Rasul Dalam Hadis Yang pendek Ini Yaitu Seseorang Yang orang lain Itu Aman Dari tangan Dan lidah Tangannya Tidak pernah Menyakiti Orang Lidahnya Tidak pernah Menistakan Orang Memfitnah Orang Menumpat Orang Memhujat Orang Itulah Makna Islam Yang paling Dasar Tokoh Masyarakat Ibu-ibu Pimpinan Organisasi Perempuan Bapak Bapak